Ratusan tanaman cabai dan tomat milik petani di Kabupaten Madiun busuk dan rusak akibat iklim kemarau basah. Dinas pertanian dan perikanan setempat tak bisa berbuat banyak, pihaknya pun tak menyediakan bantuan terhadap dua jenis pertanian tersebut. Dampak musim kemarau basah yang berlangsung saat ini membuat tanaman cabai dan tomat di Kabupaten Madiun membusuk dan rusak. Sebab organisme pengganggu tanaman berkembang pesat menyerang tanaman hortikultura seperti salah satunya tanaman cabai dan tomat milik petani Desa Kecamatan Kebonsari. Banyak tanaman yang busuk akibat serangan organisme pengganggu tanaman berupa bakteri dan virus yang menyerang pada buah dan batang tanaman. Berbagai macam obat pembahasmi penyakit tanaman telah disemprotkan, akan tetapi hasilnya tetap nihil dan hasil panen terus menurun. Kepala Bidang Hortikultura Disperta Kabupaten Madiun, Supriyadi menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan identifikasi dengan menerjunkan PPL dan POPT untuk melakukan antisipasi terhadap iklim kemarau basah panjang. Hingga kini Disperta mengaku belum menurunkan bantuan untuk memberantas OPT yang sudah merogikan petani hortikultura tersebut. Memang saat ini terjadi anomali iklim bahasanya kemarau basah. Ini seperti tahun 2019 kemarin juga punya seperti saat ini. Dampaknya ini di komoditas hortikultura terutama cabai dan tomat banyak terjadi serangan OPT. Dan muncul OPT-OPT yang baru, yang sebelumnya OPT itu belum ada, begitu ada iklim ini, kemudian muncul OPT-OPT baru. OPT ini menyerang apa? OPT ini pada dasarnya untuk hortik ini menyerang bagian daun juga ada, bagian buah juga ada. Ini untuk teman-teman di lapangan mohon sampaikan kepada petani-petani horti untuk antisipasi terkait dengan serangan OPT ini. Kami, Dinas Pertanian dan Perikanan, bekerjasama dengan PPL, bekerjasama dengan POPT, pengamat emang di masing-masing kejamatan, mengimbau agar petani-petani hortikultura selalu untuk melakukan pengamatan kertas tanaman di lapangan. Dinas Pertanian dan Perikanan mengimbau kepada petani untuk selalu mengantisipasi serangan organisme pengganggu tanaman di masa pergantian musim. Diketahui di Kabupaten Madiun, luasan lahan tanaman cabai dan tomat seluas 29 hektare tersebar di tujuh kejamatan. Tova Pradana, JTV Madiun.